Oke, ini dia dimana tim Boskur versus tim EVOS SG lagi-lagi tapi masih tidak adanya Sino untuk kali ini. Sedangkan dari tim Boskur mereka sudah mengamankan Kufra dan juga Natalia untuk tim EVOS SG Cimomo. Iya dan kalau kita lihat kali ini Kufra, Natali tidak akan kita lihat lagi. Padahal aku pengen banget loh lihat Natali. Kenapa? Tahu pengen lihat aja nyangka-nyang orang. Oh keren cantik. Eh dia cantik sih gak sih. Dan untuk kali ini Ling. Ling, oh dia masih Popol. Your team is panning. Emang ya Popol menjadi salah satu. Ini lebih respect Ben sih. Iya respect Ben terhadap Popol. Dan yang dengan adanya Popol tadi memang sebenarnya Popolnya gak usah kelihatan dah Kufanya aja. Hah? Kufanya doang yang kelihatan tadi. Popolnya masih belakang. Popolnya ngumpet di rumput, Kufanya ada. Berdoa aja. Jadi ngedecoy juga ya ngedistraction ke arah cowenya tadi ya. Makanya aku bilang kan dengan hero pick yang dibuat sama EVOS SG di round pertama. Yang pertama tadi itu buat tim Boss Kurs mau nangkap siapa coba? Fokus ke ESME, Lingnya meraja rela. Oke. Mau ngangkap, mau dibagi dua ngambil Esmeralda sama Lingnya. Kufanya menggigi gitu di arah belakang. Ya dan kali ini dia menggunakan Esmeralda di first picknya. Sedangkan untuk dari tim EVOS SG mereka berkesempatan untuk mendapatkan satu buah Ling. Masih ada Parsa juga terbuka dengan sangat bebas. Ada Chou, Jauhet. Banyak banget. Dan hero-hero lainnya. Kalau menurut aku pribadi dia sepertinya bakal main ke arah Uranus sama Ling lah. Uranus Ling. Oh Selena, iya aku sampe lupa. Sangkin, sangkin udah lama gak jadi perdebatan Selena-nya itu aku sampe lupa loh ada aja Selena untuk kali ini. Tapi Lingnya masih terbuka lebar kali ini Ji. Ling dan siapa lagi? Ling, tapi masalahnya Esmeralda-nya kali ini bakal melawan Uranus. Uranus adalah salah satu, apa, Esmeralda salah satu natural counter dari Uranus ya kan. Untuk menghabiskan armor-armor lucu dari Uranus. Absorbnya apa itu? Iya, ditambah lagi kajak terbuka sangat bebas. Iya sih, kajak boleh. Kalau menurut aku kajak. Kajak high loss oke. Kajak high loss ditambah lagi berarti EVOS SG harus punya... Valir. Pakai Valir. Valir. Valir Cloud gitu ya. Valir itu buat ini, lawan ininya tapi lawan esbenya tuh bisa... Lawan kajak bisa. Kawan kajak bisa, lawan high loss bisa. Kajak sih kalau menurut aku. Team is banning. Dia harus nge-ban, Kak. Oke Lingnya bakal dibuang kali ini karena mungkin udah kebaca kali ya. Ini kok kombonya Ling sama Esmeralda tuh udah kayak... Udah jadi satu paket dua ternyata sekarang. Yes. Udah kayak paket hemat panas. Tapi Enjelanya masih terbuka. Oh Enjelanya bakal dibuang kali ini sama tim Boss Curve. Nah kalau misalnya... Singapura EVOS. Tadi aku bilang kalau misalnya gak Valir, itu coba deh pake Parsa. Ya kalau gak... pokoknya satu support lagi kan menurutku Ji. Satu support damage tapi... Oke kalau gak Parsa Valir. Tapi dia gak, tapi kayaknya mereka gak ngambil itu lagi. Kayaknya sih ya. Mereka udah pake Soul sebagai... Eh udah ada Pixielena Soul-nya. Mereka jadi lebih mengandalkan ke arah tank depannya nih. Kayaknya nih ya satu offliner lagi sama satu... Oh Valir. Oh kan Valir ternyata. Yonor gak? Wah ini... Valir bro. EVOS SG sih. SMA-nya gak bisa ngapa-ngapain kalau udah ada Valir. Apa Singapura sih kalau menurut aku mereka? Mereka? Mereka udah kayak... Mereka mau main apa dulu nih tergantung? Mereka mau main apa? Mereka mau main... Assassin atau mau main Massman? Nah mereka kayak... Kalau saya tim Boss Curve sekarang kayak bingung gitu karena linknya udah di-ban. Kalau misalnya menurut aku main Bruno aja. Ah gak gue lagi kan? Oh dia main Harith Hyper, oke boleh. Harith Hyper, susah sih kalau menurut aku. Gak usah pake Kagura, pake Leomord. Sulit loh, soalnya ada Selena kan. Sampingnya pake Leomord. Aku ya. Dia mau main Hyper Harith, boleh. Sampingnya kasih Leomord. Kalau... Katang-katamus. Aku, kalau aku lebih ke arah Leomord ya. Oh Rafaela, mereka kasih mau Rafaela ternyata. Kenapa aku pilih Leomord? Punya dealer damage gede, lihat musuhnya empuk-emuk kan? Iya. Empuk-empuk dia... Mincer belakangnya gampang lagi. Iya, that's why kayak aku bilang, biarin Harithnya bakal ngocek-gocek kan Valirnya bakal fokus. Jadi kajanya juga bakal fokus ke arah kelautnya. Iya. Leomordnya ngebuka aja. Dibuka, pes. Dipanggil kudanya, dia bakal tumbangin yang daerah-daerah belakang. Tapi kalau pake Kagura, agak sedikit berat. Kenapa? Balik lagi. Ini yang farming kan gak cuma satu orang. Iya. Banyak. Dan jadi menurut aku pribadi, agak kurang efektif kalau misalnya dia tadi menggunakan Kagura. Lebih baik Leomord. Don't know why. Mungkin mereka masih percaya sama... Mungkin mereka mau main kombo kali. Iya, zona nyaman lah seperti biasa lah. Kagura, Kagura ini yang overturn, Esmeya masuk pake Falling Starmon. Yes. Terus habis itu langsung dilibas sama yang lain. Yaudah, yaudah. Tampak, lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam di game yang kedua. Apakah prediksinya dari Cimomo yang menang untuk saat ini tim Boss Karotem, tim EVOS SG? Iya. Kalau menurut aku sih, aku masih percaya sama EVOS SG sih. Oke, kita bakal melihat. Apakah prediksi dari seorang Momoshan Junior bakal benar. Dan langsung saja kita masuk ke dalam ingame. Di arah Midland masih ada Potato dan juga Cipung lah. Seperti tadi, dua support bedanya sekarang. Dia udah menggunakan Valir. Kalau sebelumnya dia gunain Popol. Dan para pemain dari tim Boss Kur mencoba untuk mengganggu pergerakan untuk rusuh ke arah Blue Buff. Dan berhasil diamankan oleh seorang Leaks. Leaks? Leaks. Leaks. Ya, bukan Danau. Itu Leaks ya. Tolong, bahasa Inggris belajar dong. Gimana sih lah kalau ada Fireball kali ini terhadap seorang Scout. Scout bakal dibakar. Kali ini bakal beneran jadi minyak sapi bukan minyak ikan lagi. Dan ternyata masih ada pergerakan dari Synchro Vision. Ini milikilah seorang Harith. Harith. Tapi ternyata dari tim EVOS ESG mereka gak berhasil untuk mendapatkan satu. Dan Payungnya gak mau ditarik lagi sama Kagura-nya ya. Masih mau mencicil ke arah GPL tadi. Dan kali ini dari tim EVOS mulai bergarak mengambil Little Wanderer. Yang sekarang memang kalau menurut aku ya meta-nya kayak udah clear minion. Ngambil buff. Eh, sorry. Yang ambil buff terus baru nge-clearing ini. Little Wanderer. Little Wanderer. Kalau aku tergantung main di level mana. Kenapa? Main Dimitri Krecet. Dan ternyata ada Abyssal Robberasi berdapatkan satu. Tapi masih ada Pokemon Blazing Duit di arah belakang. Berdapatkan satu legs. Harus down kali ini. Walaupun udah dibuka zaman force-nya. Tapi tidak terlalu efektif untuk menahan damage yang dimiliki oleh tim EVOS ESG. Iya, bahkan dan Sakuranya ya hampir saja kali ini. Bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Potato masih mau lobby ternyata. Ion sudah mulai masuk kali ini. Sudah melakukan Abyssal Trap di situ. Harus berhati-hati. Dari tim Boskur sudah mulai banyak trap yang dilepaskan oleh Selena kali ini. Tapi ternyata di Soul. Gak bakal dikasih pulang Sakuranya. Masih mau lebih dari seorang Soul kali ini. Tapi ternyata tidak bisa. Wah, Soul-nya ada Isecute. Kalau aku jadi Soul itu mati emang aku tuh. Jangan. Kok punya Isecute? Iya, tapi kan dia melihat pergerakan teman-temannya gak terlalu dekat sama dia. Yes, bener banget. Luar biasa sekali. Tapi di arah bottom line Pokemon 1x1 situation. Kali ini bakal coba dibantu adanya Potato. Eh, Potato kami. Halo, my friend. Dan Pokemon Sakaratul maut kali ini. Wah, langsit masih bisa ditanda ternyata. Tipis banget. Tipis banget. Sedangkan di arah atas kita lihat JPLnya langsung flicker ke arah belakang. Dan langsung saja mengejar Zaraki. Gak akan dikasih pulang squad-nya. Bakal coba untuk diharas habis-habisan Soul sendirian kali ini. Tapi kita lihat di arah depannya Hari ternyata masih mencoba untuk mengincar sisi lain kali ini. Dan malah kerugian untuk tim EVOS SG di arah top line. Mereka kehilangan tiga player-nya. Tiga player dari EVOS SG hilang. Kepecah sih tadi timnya. Kepecah. Fight-nya, sorry. Tim fight-nya maksudnya. Iya, makanya. Bersatu kita teguh bercerai. Kita balik lagi. Sedangkan itu Potato berada di mid lane bersama dengan Jipung Lang. Bakal bener-bener mengganggu pergerakan dari para pemain tim Boss Code. Dan ini sedikit replay. Dimana walaupun squad tumbang, Jipung Lang harus down. Dan ternyata squad lebih kuat karena ada yang revitalize di sana. Dan Soul jiwanya harus hilang. Jiwanya harus ditukarkan satu untuk satu ya. Yes, betul. Bukan sembarang betul sih mau. Kaiser Jin bakal lihat kali ini pergerakannya. Dia udah berada di arah bottom line. Dia masih mau coba untuk memaksa untuk mendapatkan satu buah turret di arah bottom line. Tapi ternyata Uranus-nya bakil liar dari seorang Soul. Scott, dari garis depan. Goal expect waktu udah dibuka kali ini menuju ke arah seorang Valir. Tapi langsung ada sharing torrent. Jipung Lang belum mengeluarkan fireball-nya. Tapi di arah belakang sana. Tiba-tiba berhasil berapa kan satu buah Valir. JPL down. Sakura down. Naruto marah untuk kali ini tentunya karena Sakura ditumbangkan. Pertugangan satu untuk satu di area bawah tadi. Bisa dibilang memang team fight-nya terjadi terus-menerus ya. Tapi permasalahannya dari Force SG mereka berfokus juga di sisi-sisi lain untuk mendapatkan objektif turret. Bener banget. Sedangkan di era mid kalau kita lihat di sini lag-nya mungkin siap untuk 1v1 atau mungkin siap untuk team fight-nya. Tapi permasalahannya mereka kurang bermain objektif sih sayangnya. Betul. Ketika mereka kayak didapetin tiga di atas itu harusnya mereka coba bisa untuk mendapatkan turret di atas juga sih. Ya tapi setidaknya mereka walaupun mendapatkan turret dari Force SG di sini. Lihat Ghostbusters udah dibuka. Oh Glory, spesifiknya dibuka lagi. Lex bakal belum membuka salah satu orang Force SG. Masih ada seri turret. Dan zaman pasu dari Pop-Pop kali ini Yig yang ngomong-ngomongnya rambut. Oh laki-laki diambil. Dan berhasil diamankan ke Tertelan Retribution dengan cukup fight. Masih mau lebih dari seorang Lex dan ternyata Cloud dari seorang Pokemon tersyata. Oh my God. Dimasukin ke Pokemon Mall. Oh my God. Dan soul kali ini harus datar. Wipe out! Didapatkan oleh team Bossgur. Apa yang terjadi Oji? Yang terjadi lagi. Tadi ketika momen di mana Tertelan berhasil dicolong sama Harith. Nggak cross control dari Yig yang Overtun. Dari zaman Force. Ditambah Glorious Pathway. Coba kita lihat nih ya, Rima ya. Sat, Glorious Pathway. Sat. Oke, didorong si Ring Turan. Nih zaman Force, Yig yang Overtun. Langsung free hit. Tuh, tas, tas. Nggak kelihatan kan di mana halirnya. Harithnya seolah di tangan. Harithnya di mana coba tuh. Dan petir bukan sebarang petir dari seorang kajak. Ngebuat semuanya menjadi lebih indah Cimo kali ini. Dan wipe out. Satu momentum saja membuat EVOS SG kali ini. Tara wipe out dengan cukup cekat ya kalau kita lihat tadi sebenarnya. Yes. Bisa dibilang ini adalah wipe out pertama dari tim EVOS SG. Dan ternyata. Tarik ulur. Bangal coba ditarik ulur dan execute. Execute is real kali ini. The power of execute. Dan berhasil terkena abis hal rau dari seorang kajanya. Kajak mencoba menarik malah dia yang ditarik dari kenyataan. Harus done di arah mid lane. Sedangkan para pemain dari tim Bosskur di arah top lane. Mencoba untuk mendapatkan turet pertamanya dari tim EVOS SG. Iya membuat Harith langsung pulang. Recall ke arah base kali ini. Misalkan inhibitor saja di arah mid kali ini. Dan bahkan di arah bawah juga harus pecah turetnya. Dari tim Bosskur. Betul bukan sembarang, betul. Dan mereka bakal objektif menuju ke arah turet yang kedua. Athena Shield terdibuat dan juga Clock of Destiny dari seorang Ion. Yang bukan Paul Ion disini bakal coba untuk membantu di arah bottom lane. Pokemon standby on position. JPL bakal coba ngebakar. Jadi Iga bakar kali ini. Sedangkan para pemain dari tim Bosskur lainnya belum membantu. Dan tidak terjadi team fight ternyata di arah bottom lane. Iya ternyata Garus Peto yang mulai dibuka kali ini. Bakal mengejar dan disedorong si ring turet kali ini. Kaiser Jin mulai masuk dengan flying star mode. Tapi kita lihat ternyata dari JPL mereka dia hanya mendorong mundur saja. Memberikan stack fireball aja. Hanya memberikan damage-damage kecil saja. Tapi Soul ternyata melihat ada pergerakan dari seorang kaja di arah atas. Gak akan terlalu diharas habis-habisan. Para pemain dari tim Ivo CSG bakal menjaga pergerakan dari tim Bosskur. Mereka berhasil mendapatkan satu, dua, turet itu. Pokemonnya liat sih. Habis alrohnya almost is never enough. Tapi ternyata ada adipai jasb terhadap seorang Selena. Selena down. Langsung coba dipaksa JPL dan kawan-kawan tidak berani dive in untuk kali ini. Para pemain dari tim Bosskur mendapatkan keuntungan kehilangan satu dari tim Ivo CSG. Tapi Minionnya udah mulai masuk. Bakal coba untuk mengarah ke arah objektif mereka yang kedua di arah atas. Tapi Soul-nya liat zaman Force udah mulai dibuka. Tapi dari tim Bosskur mereka memilih untuk mundur saja. Sedangkan di area bawah Esmeralda-nya asik bersenandung. Bersenandung Ria. Dan Retribution Israel kali ini berhasil didamankan oleh seorang Pokemon. Scottimushan dari minyak ikan jadi minyak sapi kali ini tentunya. Para pemain dari tim Ivo CSG hampir almas mendapatkan satu poin. Tapi Esmeralda sedikit offside. Bakal coba dikejar. Mau kemana kau? Nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Tapi ada Soul di depan sana tidak berhasil mendapatkan apapun tentunya Cimo. Oke, Smeralda. Iya, Uji. Betul. Ini Smeralda. Smeralda ya. Smeralda di atas Zaraqi. Masih mencoba untuk mendapatkan vision. Itu kayaknya yang skin itu emang serem banget sih. Ntar kenapa. Starlight kan? Iya. Oke, aku tuh merasa... Eh, Epic atau Starlight itu? Epic kayaknya, Ji. Enggak, Epic tuh yang ini. Epic tuh yang warna hitam. Yang piramid ya? Iya, sepenuh banget. Eh, habis-habis-habisnya terkena. Habis-habisnya terkena. Harit yang dituju. Tapi ternyata lihat dibalikin keadaannya. Aion masih punya fling untuk kembali ke arah belakang. Tapi di sisi lain, ternyata Pokemon mengincar ke arah belakang di situ. Blazing Duetnya berhasil mendapatkan dua. Iya, sebelah sini. Rage. Tapi Lengs kali ini mau coba dipaksa. Dan Soul is coming, Execute, it's real. Lihat Pokemon-nya free banget. Dan Scott sepertinya langsung jadi minyak sapi di arah bottom lane. Oh, apakah akan dibalas wipe out kali ini? Tapi ternyata tidak. Mereka putuskan untuk... Fokus. Fokus dulu. Objektif. Tapi ini harusnya mereka dapetin ini Viter dulu. Abis itu mereka baru Lord. Dari Banding mereka harus Lord dulu. Mereka dapat bakal double keuntungan. Karena, kenapa? Karena Lengsnya belum hidup. Setidaknya Kagura gak bakal bisa defense terlalu kuat. Untuk melawan Pokemon dan kawan-kawan. Jadi harusnya bisa dapetin dua objektif. Kalau menurut aku pribadi ya. In my humble opinion. Asik. Susah ya, kasar favoritnya. Nah, retribution is real dan mereka langsung balik lagi menuju ke posnya masing-masing. Soul udah punya tambahan item untuk kali ini. Brute Force sudah didapatkan. Endless Battle sudah didapatkan oleh Pokemon. Makin lebih kuat lagi damage dari seorang Pokemon Zemo. Dan Soul ternyata bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah Bluebub yang dimiliki oleh tim Boskur. Disambit satu buah Fireball. Langsung pulang kajanya. Langsung pulang apa-apa kan? Karena Bapak Lordnya terhormat sudah melenggang bebas di arah Midlane. Dan Soul kali ini bakal mencoba untuk mendapatkan satu buah poin. One by one situation. Lex bakal mencoba membantu tapi tidak berhasil. Tidak ada kontak fisik lebih. Sedangkan di arah Midlane. Lihat Bapak Lord sudah membawa kapak kali ini. Bakal coba maju. Langsung saja ada Zaraki di sana. Kalau Zaraki harus mengambil satu orang yang benar dengan adanya defense judgment yang dia miliki. Betul banget. Dan kali ini mulai dibuka geliris pathway-nya mengarah ke arah base. Tapi kali ini kita lihat Zool-nya. Masih berani ini terakhir depan. Mencoba untuk mempertahankan tapi Scott-nya harus hilang. Lex-nya oh my God low banget. Zaman Force gak akan bisa membantu dia. Karena kita lihat Pokemon-nya. Harus ditukarkan satu, dua bahkan untuk dua. Kali ini menisahkan tiga. Tapi kita lihat JBL bakal berfokus untuk mendapatkan objektif di arah bawah. Kali ini Super Mian sudah mulai masuk ke arah tengah. Tapi kita lihat Zaraki masih mencoba untuk bertahan. Men-defense base dari tim Bossgur. Yes ini sedikit kerugian yang luar biasa bisa dibilang kenapa. Karena kalau misalnya tadi Pokemon got down. Ini bisa end. Bisa dia bisa dikelarin ya. Iya sebenernya banget. Dia udah dapet item yang sudah banyak. 10 ribu. 10 ribu net worth. Sedangkan. Golden stuff. Haritnya baru 6 ribu Cimo. Endless battle. Demon hunter sword. Yes. Dan bahkan udah ada. Raptor. Raptor macet. Bener banget. Padahal ya Haritnya udah dapetin Feeder of Heaven. Iya. Kan perbedaannya 4 ribu goldnya. Iya sih. Dan untuk seorang Valir aku sih prefer ke arah glowing. Cuma kan ini memang dia niatnya untuk melakukan slow motion terhadap musuhnya. Dan kita lihat Zaraki itu. Lihat burungnya sayapnya langsung pelan. Oh dia gak ada divan adjustment berarti ya. Yes. Terkena satu buah lele dari seorang Sakura. Tapi Sakura tidak bisa berhasil kabur. Tidak berhasil kabur. Tidak berhasil ditarik. Lele Aion. Iya tapi sakuranya gak berhasil digaruk. Oh gak bisa digaruk. Cuma terkena saja ya. Iya terkena saja. Lihat nih Zaraki nya. Masih coba untuk mencicil dengan ring of order nya. Eits. Tapi enggak. Dan para pemain dari tim EVOS SG. Mereka mengandangi permainan dari tim Boss Code. Mereka gak mau ngasih kesempatan. Dan ada satu lele lagi. Itu Olex yang kena. Beda cerita. Fokus karena ini bitter. Ini bitter bakal didapatkan. Cukup gampang ya. Oh my god. Falling Star Moon berhasil mendapatkan satu apapun. Tidak sama sekali ternyata. Meanwhile dari tim Boss Code harus kehilangan turret. Di arah top lane, mid lane dan juga di arah top lane. Menisahkan base saja dari tim Boss Code. Kali ini benar-benar dikandangin pergerakannya. Bakal coba dibatasin sama EVOS SG. Mereka gak akan membiarkan mereka keluar sedikit pun. Kecuali dari EVOS mereka akan menunggu Lord yang akan muncul dalam waktu 50 detik lagi. Betul banget. Lihat JPL bakal coba memaksa kali ini dipaksa karena Zararki. Ternyata Kaiser Jean. Dia dengan tenang melakukan clearing mini dengan cepat. Ini berandai-andai kalau satu orang kena. Ini bakal bisa kelar. Dan berarti secara tidak langsung EVOS SG mengandalkan lele dari seorang Aion. Apakah Aion mampu melakukan satu buah tugas yang cukup berat sebelum Bapak Lord yang terhormat muncul Cimo? Karena kalau misalnya gak bisa, lebih baik mereka mundur dan mereka balik ke arah Lord. Fokus terhadap Lord biar nge-push di arah 3 lane bersama dengan super minion-nya. Mereka bisa aja sih nunggu Lord yang kedua. Karena kayaknya dari EVOS juga mereka gak mau terlalu mengambil resiko. Tapi mulai ditarik kali ini. JPL sudah mulai hilang. Blazing Duet mulai keluar dari Pokemon. Namun tapi ternyata lihat masih ada win tertangkaian dari seorang Sakura. Tapi kita lihat zone-nya berada di arah atas. Mencoba untuk mendistract. Berusaha untuk memecahkan team fight-nya. Tapi kita lihat Sakura mulai datang dengan ini yang Overture. Tapi sayangnya harus down kali ini. Episal Arrow tidak mengenai siapa-siapa. Hanya bertukarkan satu untuk satu Lord. Sudah mulai muncul Lord yang kedua. Harusnya Lord dulu sih. Harusnya Lord dulu. Mereka udah hilang satu jadi gak mungkin nge-push lagi sih. Iya mereka harus Lord dulu ketika mereka sudah mendapatkan Lord. Karena tiga kawannya di depan lihat. Benar-benar menahan pergerakan dari tim Bosskurt. Jangan sampai lepas. Iya benar-benar dan lihat tuh soul-nya benar-benar cut langsung minion-nya dari arah base. Dan keluar basi lemankan oleh Cloud tanpa adanya kontes dari tim Bosskurt. Karena tim Bosskurt tidak bisa menuju ke arah Lord. Kenapa? Keluar pak geraknya gak bisa Ji. Iya sebenarnya ditahan abis oleh pertahanan dari tim Evos Ace. Jika bisa dikocek dan item yang dimiliki oleh seorang Cloud sudah full. Dan seorang Harith bakal mau ke arah Wintertun Keon. Wintertun Keon itu. Oke. Kita lihat ya nanti jadi Winter atau gak ya. Keburu jadi gak ya. Iya keburunya apa gak itu juga penting. JPLnya udah ngamanin Wintertun Keon juga kali ini. JPL udah Wintertun Keon. Bapak Lord dan Tertum Hormat udah masuk kali ini. Glorious Path sudah dibuka. Menuju ke arah mana langsung ke arah Pokemon. Tapi ternyata tidak bisa. Langsung hilang di telan bumi dan lihat. Selenanya mengamung di sana bleddy. 2-15 pilihan rompai ke tim Bosskurt. Kehilangan dua pemainnya dan mana tiga kali ini. Menuju dibalikan keadaannya. Tapi lihat Lordnya masih bertahan kali ini Ji. Dan bahkan langsung mengamung ke arah base dari tim Bosskurt. Evos Legends. Evos SG berhasil mendapatkan kemenangan dua poin penuh atas tim Bosskurt. Nice. Dan GGWP untuk kedua belah tim. Kebiasaannya Evos Legends jadi Evos Legends deh. Yes. Evos SG. Congratulations for 2-0. Lawan tim Bosskurt dari Malaysia. Bisa dibilang game keduanya cukup sengit. Karena ya biasa mau menemukan.